Video seorang ibu di Kabupaten Serdam, Pedagai, Sumatera Utara yang enggan membayar paket COD-nya viral di media sosial. Video yang viral tersebut direkam oleh seorang kurir jasa pengantar barang yang diketahui bernama Aji. Kepada wartawan Tribun Medan, ia pun mencoba menceritakan bagaimana kronologi hingga ibu yang viral itu tidak mau membayar barang yang telah dipesan. Bagaimana pengakuan dari kurir itu akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Medan, Adam Muhammad Anil, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Anil. Selamat siang, Dea. Selamat siang, Anil. Silakan bisa diinformasikan bagaimana kejadian ibu yang enggan membayar pesanan dengan sistem cash on delivery atau COD ini. Baik, jadi sebelumnya itu ibu ini memesan barang, pesanan itu melalui salah satu online shop. Jadi kejadian ini di desa Karangtengah, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Sedang Berdagai, Sumatera Utara. Jadi ini viral di media sosial. Jadi video viral ini direkam oleh seorang kurir yang mengantar barang tersebut dan diketahui bernama Aji. Jadi kepada saya saat mewancarai kurir, ia pun mengatakan bahwasannya ibu ini enggan membayar karena pesanan yang dipesan oleh ibu itu tidak sesuai ketika barang itu sudah diantarkan ke ibu tersebut. Jadi si kurir ini pun sendiri, ibu ini pun langsung marah-marah kepada si kurir karena tidak sesuai barang yang diantarkan. Namun si kurir langsung merekam Aji ibu itu sambil marah-marah. Seperti itu, Dea. Ya, Anil. Bisa diinformasikan barang apa yang dipesan ibu tersebut dan juga dari mana ia membeli barang tersebut? Oke, baik Dea. Jadi barang itu dipesan oleh ibu tersebut dari salah satu iklan yang berada di Facebook. Jadi ini mereka hanya bertransaksi antar individu, tidak melalui aplikasi resmi. Jadi sebenarnya barang yang dipesan oleh ibu itu adalah kaos baju yang dalam pemesanan itu ibu memesan sebanyak tiga kaos baju dengan harga Rp100.000. Namun ketika barang sudah sampai di tangan si ibu, baju yang ada di dalam pesanan paket tersebut hanya berisikan satu kaos saja dengan harga Rp100.000. Sehingga ibu tersebut enggak membayar kepada si kurir. Seperti itu, Dea. Ya, lalu apa sebenarnya tujuan atau alasan dari kurir tersebut merekam ibu yang enggak membayar pesanan yang sudah diantar ke dirinya ini? Oke, baik. Jadi tujuan dari kurir tersebut merekam aksi marah-marahnya ibu itu karena tidak menerima barang yang sudah diantar. Karena ini akan menjadi bukti, akan menjadi bukti kurir ke kantornya bahwasannya setelah pengantaran barang tersebut, itu kan paket sudah dibuka sama dengan dibuka oleh ibu tersebut. Jadi sudah dikoyak segelnya. Jadi dengan adanya video itu membuat kurir semakin mudah untuk mengklaim ke kantor bahwasannya yang merusak pesanan itu bukan kurir tetapi ibu tersebut. Seperti itu, Dea. Ya, lalu terkait pengakuan kurir ini, kejadian yang dialami ini merupakan pertama kali atau sebelumnya pernah terjadi? Baik, jadi kejadian-kejadian serupa dengan ibu ini sudah beberapa kali kerap terjadi khususnya di Kabupaten Sedang Berdaging. Namun menurut Aji, kurir, kejadian yang dialaminya oleh ibu yang baru-baru viral ini, ini merupakan kejadian yang cukup, yang paling parah bahkan dia mengatakan. Karena ibu ini, ia sudah memohon kepada ibu dan dia sudah memberikan keringanian kepada ibu setelah pesanan yang dikoyak oleh ibu. Ia meminta kepada ibu untuk melakbankan supaya ia pun gampang untuk memproses kembali ke kantornya. Namun permohonan oleh si kurir tidak dituruti oleh ibu tersebut dan tesannya ia tidak bertanggung jawab atas pesanan yang sudah dikoyak dan tidak sesuai tersebut. Seperti itu, Dea. Baik. Tribunus terkait kejadian ini, Regan Anil sudah melakukan wawancara bersama kurir pengantar jasa barang pesanan. Aji, berikut liputan lengkapnya. Oh, itu gini, Bang. Kan kebetulan selam itu saya pas nyantar barang, gitu kan. Jadi tidak ada berita apa-apa, gitu kan. Cuman pas saya hantar, langsung diambil aja gitu barangnya, dibawa ke kamar, gitu kan. Ya, saya kira itu mau dikansel dibayar, gitu kan. Silahkan diambil di kantor dalam, mau dibayar gitu. Rupanya atau yang dikoyak di dalam barangnya, gitu kan. Terus, si gue itu bilang barangnya gak sesuai, gitu kan. Dia marah-marah. Makanya langsung saya bilang, langsung saya pilih ini. Jadi, ibu gak mau bayar atau gimana, gitu kan. Terus, ya dia bilang dia gak mau bayar, karena dia bilang menurut dia gak sesuai, gitu kan. Cuman, dia gak izin saya untuk bacakan prosedur barangnya. Oh, gak bisa bacakan COD-nya berapa, gitu juga. Saya belum dapat bacakan dari bawah-dalam. Ibu itu setahu saya sih, mesen barang dari, itu bukan dari aplikasi resmi, itu kayak kita nemu iklan-iklan di Facebook, gitu bang. Jadi kayak istilah antara individu sama individu, gitu. Jadi kayak mesennya, ya, dari aplikasi resmi, gitu. Jadi pada saat itu ibu itu gak mau membayar, gitu kan? Ah, iya, gak mau lah, bang. Kan, menurut dia kan memang barangnya gak sesuai, jadi gak mau bayar. Makanya saya bilang, saya klaim, Udah lah, bu, lakban aja biar saya enak juga bawa ke kantor, gitu kan. Jadi saya enak tambah kerjaan, ataupun tinggal langsung di lakban, jadi gampang nanti kita klaim, gitu, bahwasannya barangnya dirusak sama ibu itu. Ibu itu juga gak mau. Kamu gak, barang apa yang dibeli? Oh, itu baju, masalah bakso. Jadi sebenarnya, prosedurnya itu bagaimana, bang? Kalau COD ini, kalau misalnya kita belanja COD, ya, kita seharusnya kita bayar dulu. Kalaupun ada kesalahan atau apa di dalam barang, kan kita bisa video unboxing. Kan udah lebih jelas, gitu, bang. Kalau udah di video unboxing, kan jelas tahu barangnya sini apa, jadi kita bisa klaim ke tokonya, kalau aplikasi resmi, gitu kan. Barang. Barang. Terima kasih.